Intro Rumah Sakit Uhum Daerah Result Haji Nabi Muarubungo telah mempersiapkan ruang isolasi khusus untuk pasien suspek virus corona Selain itu pihak rumah sakit juga menyiagakan tim khusus sebanyak 9 orang terdiri dari 3 dokter dan 6 perawat untuk menangani pasien yang terjangkit virus mematikan tersebut Hal ini disampaikan oleh Direktur Result Haji Nabi Muarubungo Dr. Edi Mustafa saat mendampingi Kepala Dinas Kesehatan Bungo Dr. Sapa Rudin Matondang meninjau fasilitas ruang isolasi corona Rabu 5 Pebari 2020 Edi Mustafa mengatakan antisipasi ini merupakan upaya dalam rangka pencegahan penyebaran virus dari kelelawar itu Mengingat Kabupaten Bungo adalah jalur rintas Sumatera dan ada jalur udara yaitu Bandar Udara Muarubungo Sudah memperseskan seandai kata ada pasien yang kita suspek atau kita curugai akan virus corona Jadi masing-masing kami sudah menyiapkan ruangan khusus atau ruangan isolasi untuk kasus tersebut Nah jadi terkait dengan petugas semuanya Untuk menerima dan melayani tersebut Berapa jumlah dokter atau perawat yang kita siapkan? Kami sudah menyiapkan untuk perawat sekitar 6 orang dan sekitar ada 3 orang Untuk menikapi andai kata itu ada kasus yang mengatakan Di tempat yang sama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo Dr. Sapa Rudin Matondang Mengapresiasi siaga cepat Resud Haji Hanapi Muarubungo dalam penanganan antisipasi pasien corona Mantan dirut Resud Haji Hanapi Muarubungo itu juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah Karena penyebaran virus corona bisa terjadi melalui udara seperti batu, pelu, dan peses Pertama konotasi penyebaran daripada virus corona ini Diupayakan kepada masker tepat dianjurkan agar supaya selalu memudahkan masker Masker itu sudah 2 jam Yang sebagusnya dianjurkan adalah masker N95 Tapi N95 itu terkait maaf Saya dipakai masker yang bedah Tapi masker yang bedah penggunaannya Yang bagian putih di bagian dalam Yang bagian hijau di bagian depan Supaya bisa nanti menerapa atau mengambat artikel vertikal Halus yang masuk ke dalam tubuh Kemudian juga mencuci tangan pakai sabun dengan baik Ya paling tidak 20 menit Kemudian juga kita juga harus upayakan Mengkonsumsi buah-buahan yang sehat dan segar Dan upayakan jangan merokok Dan cukupkan istirahat Dan melakukan aktivitas itu sesuai dengan kebutuhan Jangan terlalu berlebihan Dan sebagaimana kita ketahui penularan daripada virus ini Bisa terutama dari kontak makanan Dan juga dari batu Dan juga pasin Dan bahkan Tim Liputan News TV Melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!